Mimin goyang ngebor pake deterjen, apa kabar netizen? Semoga kalian selalu sehat ya Dari judul film dan thumbnail kalian pasti sudah tau film apa yang akan dibahas Kalo gitu tanpa bertele-tele lagi langsung aja kita ke filmnya Film diawali dengan menampilkan Miracle Guy yang melayang-layang di atas awan Kemudian didatangi oleh Tekno yang memberikan radar pemetaan ISR Mereka kemudian membicarakan tentang satelit jatuh Miracle Guy pun terbang hingga ke luar angkasa dan mengecek kejadian tersebut Saat di luar angkasa, Miracle Guy memberitahu Tekno bahwa ia melihat panel surya yang hancur berkeping-keping Lalu ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mendekat padanya Ia menyangka itu adalah sebuah pesawat luar angkasa Di sisi lain, Tekno memberitahunya jika ia mulai kehabisan energi Kemudian saat Miracle Guy akan berselfie dengan pesawat luar angkasa tersebut Akhirnya dia menyadari bahwa itu bukanlah sebuah pesawat melainkan armada Dan tiba-tiba boom Tekno melihat Miracle Guy jatuh tertembak Untungnya Tekno berhasil menangkapnya Tapi sayang sekali energi milik Tekno habis hingga akhirnya mereka berdua pun terjatuh Dan film We Can Be Heroes pun dimulai Pagi hari yang cerah, Missy terbangun karena terganggu alarm di kamarnya Kemudian ayahnya menyuruhnya segera sarapan Ayah Missy bernama Marcus Moreno Ia adalah salah satu superhero dan ia menjadi pemimpin di tim Heroics yaitu kumpulan para superhero Saat itu Marcus sedang menonton berita tentang Miracle Guy dan Tekno yang terjatuh Kemudian saat sarapan, Missy juga menanyakan tentang Miracle Guy yang terjatuh Tapi ayahnya mengatakan mungkin mereka sedang melakukan latihan antisipasi Marcus lalu mengantarkan Missy ke sekolah Kemudian ia bergegas ke kantor Heroics Di kantor Heroics, seorang staff bertanya kepada direktur program Heroics yang bernama Granada Superhero mana yang akan dikirim untuk menghadapi armada yang mengancam mereka? Granada menyarankan untuk mengirim Lava Girl dan Shark Boy Kalian sudah pasti tahu Tapi Marcus mengatakan bahwa kapal alien yang mereka lihat itu hanyalah pengintai Karena sesungguhnya mereka sangat banyak sekali Kemudian Granada pun menyarankan untuk mengirim semua superhero Dan memerintahkan anak buahnya untuk menghubungi presiden Karena hanya presiden lah yang dapat mengesahkan serangan total Heroics Marcus pun diperintahkan untuk mengikuti Missy tersebut Ia sempat menolak karena ia sudah berjanji kepada anaknya untuk tidak mengikuti Missy lagi Tapi sayangnya, Marcus harus tetap pergi karena Granada sudah memberinya perintah Di sisi lain, Missy yang sedang berada di sekolah Tiba-tiba dijemput oleh staff Granada Untuk dikarantina bersama anak-anak Heroics lainnya di markas kantor Granada Singkat cerita, Missy pun akhirnya masuk ke kelas Dan bergabung dengan anak-anak superhero lainnya Saat Granada keluar meninggalkan mereka Noodles langsung mengeceknya dan mengatakan bahwa Granada sudah pergi Seketika itu, kelas pun menjadi tidak terkendali Missy merasa takjub sekaligus sedikit kecewa Karena ia tidak memiliki kekuatan super apapun Tiba-tiba, Missy terpukau melihat pesawat air buatan Goopy yang melintas di depannya Wills yang melihat Missy dari mejanya Lalu menghampiri Missy Kemudian ia memperkenalkan dirinya dan teman-temannya yang lain Beserta kekuatan super mereka Saat Wills mengatakan bahwa ia memiliki kekuatan otot kaki super Dan otot super kepada Missy Tiba-tiba Noodles menjulurkan kepalanya dan ikut mengobrol dengan Missy Wills pun lalu melanjutkan memperkenalkan teman-temannya satu persatu Noodles memiliki kekuatan super lentur Ojo memiliki kekuatan menggambar masa depan Missy yang penasaran pun langsung menghampiri dan melihat hasil gambar Ojo dan menanyakan Tapi Ojo hanya diam Wills mengatakan bahwa Ojo memang tidak pernah bicara Tiba-tiba Acapella datang dan bernyanyi Kekuatan supernya adalah menghasilkan suara yang tak biasa Hingga akhirnya Granada memperingatkan Acapella Untuk tidak menggunakan suara melengkingnya Karena mengganggu anjing-anjing di sekitar gedung Kemudian Wills menyuruh Acapella menunjukkan bahwa Ia mampu membuat benda melayang jika bernyanyi dengan suara rendah Menurut pengamatan Missy Kejadian tersebut sama seperti hasil gambaran Ojo Lalu Wills melanjutkan memperkenalkan temannya yang lain Slomo anak dari Blinding Force yang memiliki kekuatan super cepat Tapi entah mengapa ia terjebak dalam warp waktu Dan membuatnya menjadi sangat lambat Lalu ada Facemaker Kemampuan supernya adalah menirukan wajah Saat itu Facemaker sedang ditantang oleh Noodles Dan ia berhasil membuat kesal Noodles Karena ia bisa menirukan wajah Noodles Noodles yang marah kemudian mengacurkan mejanya Wills pun memanggil Rewind untuk membersihkan meja mereka Rewind pun mulai beraksi Kemampuan supernya adalah memundurkan waktu Rewind memiliki kembaran yang bernama Fast Forward Yang kemampuan supernya adalah kebalikan Rewind Wills kemudian memperkenalkan pemimpin mereka yang bernama Wild Card Ia memiliki semua kekuatan super Tapi sayangnya ia belum bisa fokus menggunakannya Sehingga kekuatannya akan muncul secara acak Dan yang terakhir adalah Goopy Ia adalah anak dari Sharkboy dan Lava Girl Goopy memiliki kekuatan mengendalikan air Setelah itu Wild Card kemudian menanyakan Apa kekuatan super Missy Missy yang hendak menjawab Akhirnya terpotong oleh Wild Card Yang menyimpulkan bahwa Missy hanyalah anak normal biasa Missy pun berlalu dan menyuruh menyalakan TV Untuk mengetahui kabar orang tua mereka Kini mereka menonton TV dan melihat aksi orang tua mereka Kemudian saat Missy melihat Marcus ikut dalam pertempuran tersebut Ia merasa kecewa Dan saat pertempuran dimulai Satu demi satu para superhero tertangkap Hingga tersisa pemimpin Heroics Marcus Moreno Sesaat sebelum Marcus ditangkap Ia menghubungi Missy dan meminta maaf Dan ia pun akhirnya ditangkap Kemudian tibalah saatnya Presiden Amerika Neil Anami mengabarkan bahwa Heroics telah ditangkap Dan menyampaikan pesan dari komandan tertinggi alien Bahwa mereka harus mempersiapkan peralian dalam waktu 3 jam Jika dilanggar maka bumi akan hancur Kemudian setelah itu muncul Granada di TV Dan memperingatkan anak-anak bahwa mereka dikarantina Dan dilarang keluar Anak-anak pun merasa bingung Apa yang harus mereka lakukan Sementara orang tua mereka ditangkap Tiba-tiba Missy berencana untuk melarikan diri Dan mencari tempat perlindungan lain Karena ia mengetahui jika para alien itu akan menangkap mereka juga Wildcard menanyakan dari mana Missy tahu soal itu Kemudian Missy menjelaskan di depan kelas Dengan meminjam iPad Ojo Dan menjelaskan hasil gambar Ojo Walaupun pada awalnya Wildcard menolak mengikuti rencana Missy Tapi pada akhirnya ia pun mengikutinya Dan kini mereka pun memulai rencana pertama mereka Facemaker memancing ketiga petugas penjaga masuk ke dalam kelas Lalu Missy menyatakan bahwa mereka tidak aman berada di sana Dan membutuhkan kartu akses mereka untuk melarikan diri dari tempat itu Lalu Missy menyuruh Facemaker, Wildcard, dan Noodles Untuk membawa bantalan kursi ke hadapan mereka Para petugas kemudian menanyakan untuk apa semua itu Kemudian Goopy menjelaskan dan langsung mengeksekusinya Noodles pun ikut membantunya Dan sekarang mereka sudah memiliki kartu akses Sayang sekali salah satu petugas berhasil menekan tombol alarm Kemudian Missy memerintahkan Will selain kali ia harus mencegah petugas menekan tombol alarm Noodles juga diperintah untuk memborgol para petugas Petugas merasa bingung dengan apa yang sedang mereka bicarakan Lalu tiba-tiba kipas di ruangan tersebut mati dan alien tiba-tiba muncul Kemudian menangkap Wildcard Missy dengan cepat mengambil langkah memerintah rewind Untuk memutar waktu ke kekejadian sebelum alarm berbunyi Wills dan Noodles pun menjalankan perintah Missy tadi Dan mereka akhirnya berhasil keluar Saat Missy dan Wildcard akan keluar dari ruangan itu Tiba-tiba alien mulai masuk melalui kipas yang ada di ruangan itu Missy langsung menutup ruangannya Dan langsung menyuruh Noodles untuk berubah menjadi tinggi Agar terlihat seperti orang dewasa Salah satu petugas yang mencurigai mereka Langsung membuji alarm sehingga membuat anak-anak tadi panik Dan berlarian mencari jalan keluar Saat berlari Missy tidak sengaja menabrak Granada Lalu Granada menyuruh anak buahnya untuk menutup pintunya Kini mereka terkepung Dan Missy menanyakan apakah ada jalan keluar lainnya Wildcard pun menunjukkan pintu keluar lainnya Adalah melalui jendela yang berada di atap Seketika itu Missy memerintahkan acapella untuk bernyanyi Hingga membuat petugas itu melayang Ketika para petugas melayang menyerupai tangga Wildcard langsung memanjat dan diikuti oleh anak-anak lainnya Mereka pun lolos dari kejaran para petugas Lalu menuju bus Heroics agar bisa keluar dari tempat itu Menurut Wills Bus itu hanya bisa sampai keluar medan gaya Yang letaknya tidak jauh dari gedung Heroics Dan benar saja di ujung jalan mereka sudah dicegat oleh para petugas lainnya Wildcard memerintahkan acapella untuk menerbangkan bus tersebut Bus berhasil terbang melewati para petugas Tapi sayang acapella tidak bisa mengarahkannya Dan sebentar lagi bus itu akan menabrak gedung yang ada di depan Lalu noodles berinisiatif membelokannya Ia membuat bus tersebut berputar-putar dan akhirnya terpental Acapella yang masih bernyanyi kini mulai kelelahan dan membuat bus tersebut hampir terjatuh Padahal mereka sangat membutuhkan tempat yang aman untuk bersembunyi Kemudian misi memerintah acapella untuk membawanya ke suatu tempat Karena acapella sudah kehabisan energi Akhirnya bus tersebut mendarat dan menabrak sebuah gazebo Ternyata gazebo tersebut adalah milik neneknya misi Yang bernama Anita Moreno Anita Moreno adalah pelatih para superhero di tim Heroics Misi mengatakan kepada neneknya bahwa mereka butuh tempat untuk bersembunyi Tapi Anita mengatakan bahwa ia dan teman-temannya harus melakukan lebih dari itu Karena waktu yang tersisa hanya tinggal 2 jam lagi Sin berpindah ke kantor Heroics Granada menyuruh anak buahnya untuk menemukan anak-anak superhero yang berhasil kabur Kemudian salah seorang anak buahnya menemukan lokasi mereka dari gelang misi yang memancarkan sinyal Akhirnya mereka menemukan tempat persembunyian misi dan yang lainnya Dan langsung menuju ke sana Di sisi lain, Anita mulai mengajarkan mereka tentang cara meningkatkan kemampuan mereka Dan melatih kerjasama di antara mereka Anita pun menunjuk misi sebagai pemimpin mereka Wildcard merasa keberatan dengan keputusan Anita Begitu juga dengan misi Tapi Anita tidak menanggapinya Dan mereka pun langsung diperintah untuk mulai berlatih Sementara itu anak buah Granada mulai menemukan keberadaan mereka Sin berpindah kembali ke tempat misi dan yang lainnya berlatih Tiba-tiba Goopy marah karena facemaker memberitahu jika Goopy salah jalan Dan kekecauan mulai terjadi Misi memberitakan Goopy untuk bermeditasi agar ia lebih tenang dan fokus Kemudian saat semua sedang berlatih Tiba-tiba Slow Mo tertabrak bantalan hingga membuatnya jatuh dan terpental Misi pun memerintahkan untuk menangkap Slow Mo Karena misi terlambat mengambil keputusan Akhirnya Noodles ikut terjatuh dan membuat tongkat yang dipegang acapella Terlempar mengenai kepala Rewind dan tangan Noodles tak sangeja menarik wheels Melihat kekecauan itu, misi hanya bisa termenung Begitupun dengan Marcus ayah misi Ia hanya termenung melihat dan mendengarkan teman-teman superhero lainnya yang selalu tidak akur Mereka yang sedang berseteru tiba-tiba melihat sebuah kamera masuk ke ruangan mereka Kemudian Marcus memerintahkan siapapun yang mengirim kamera tersebut Untuk membebaskan mereka semua Tiba-tiba kamera itu berubah menjadi hologram Presiden Amerika Ia memberitahukan mereka bahwa anak-anak mereka telah menghilang dari markas Di sisi lain, Anita menyuruh anak-anak meneruskan latihan mereka dan ia mengampiri misi Misi sangat kecewa karena ia merasa ia tidak berguna Kemudian Anita menceritakan tentang ibunya yang sama seperti misi Tidak memiliki kekuatan super apapun Tapi sangat berperan penting Tiba-tiba Wills datang dan memberitahu Anita bahwa para alien mulai menyerang mereka Anita pun menyuruh mereka meneruskan perjalanannya melalui terowongan rahasia miliknya Sementara itu, Anita tertangkap oleh alien Selama misi dan teman-temannya melewati terowongan itu Misi melihat gambar hasil Ojo Sehingga ia memiliki rencana untuk dijalankan selanjutnya Setelah keluar dari terowongan, Wildcard menanyakan apa rencana misi selanjutnya Misi berbisik-bisik kepada Wildcard memberitahu rencana selanjutnya Kemudian Wildcard menunjukkan gambar Ojo dan menjelaskan Jika mereka akan menyusup ke kapal pemasok yang berada di sekitar mereka Agar mereka bisa masuk ke kapal induk Mereka pun bergegas menemukan kapal pemasok tersebut Melihat kapal tersebut aman dari para alien, mereka langsung masuk Tapi saat mereka akan menutup pintunya, Wilds menghitung jumlah mereka dan ternyata kurang satu Ya, Slomo tertinggal Saat Slomo mendekati pintu, ia hampir tertangkap alien Untung saja, Noodles dengan sigap menangkap Slomo Dan Wilds pun langsung menutup kapal tersebut Wilds mencoba menerbangkan kapal pemasok tersebut dengan menekan sembarang tombol Tapi tidak berhasil Akhirnya, Goopy menekan tombol yang akhirnya membuat mereka terbang menuju kapal induk Sesaat sebelum masuk ke kapal induk Wildcard bertanya kepada Missy Mengapa Missy memilih dirinya untuk melihat gambar Ojo bersama Lalu Missy menjawab Karena ia dan teman-teman lainnya percaya jika Wildcard memang bisa dipercaya Kini mereka telah berada di kapal induk Sebelum mereka semua keluar, Noodles memeriksanya terlebih dahulu Karena kapal induk begitu besar, mereka bingung di mana mereka bisa menemukan orang tua mereka Tapi karena kejenisan Wills, mereka bisa menemukan orang tua mereka dari gelang Missy Karena menurut Wills, gelang tersebutlah yang menyuntun Granada menuju rumah Anita, nenek Missy Menurutnya, pemancar yang menghubungkan gelang Missy dan ayahnya berfungsi sebagai alat pelacak Jadi untuk menemukan orang tua mereka, Wills bisa memanfaatkan gelang Missy Tapi Wills membutuhkan tang dan sumber panas untuk mengoperasikannya Gupi pun menawarkan kekuatan giginya sebagai pengganti tang Begitupun dengan Wildcard, ia berubah menjadi pemanggang roti sebagai sumber panas yang dibutuhkan Wills Sin pun berpindah memperlihatkan mereka mulai menyusuri lorong untuk menemukan orang tua mereka berdasarkan gelang Missy Tiba-tiba, di tengah perjalanan, acapella mendengar sesuatu dari bawah mereka Dan ternyata itu adalah para alien Mereka pun berlari menyelamatkan diri hingga kemudian mereka keluar melalui pintu yang mereka temui Kini, mereka berada di balkon yang berhadapan dengan piramida Beberapa saat kemudian, mereka melihat presiden dan beberapa staffnya yang mengatakan bahwa para alien tinggal satu jam lagi Menurut Wildcard, piramida tersebut adalah roket yang membawa para alien untuk mengambil ahli bumi Kemudian, saat Missy mengatakan mereka harus menghentikan itu dan bergegas keluar pintu Ternyata Granada dan staffnya sudah berada di hadapan mereka Granada mengatakan bahwa ia bangga dengan apa yang telah mereka lakukan Anak-anak Heroics pun sangat senang Tapi Wills tidak Karena ia memberitahu Missy jika ada sesuatu yang salah dengan Granada berdasarkan alat canggihnya Kemudian, Ojo memperlihatkan gambar miliknya Tiba-tiba, presiden beserta staff lainnya datang Dan mereka semua berubah menjadi alien Mereka kemudian menyekap anak-anak Heroics di sebuah ruangan Sebelum meninggalkan anak-anak, Granada mengambil air milik Goopy Dan ia juga menunjukkan kunci pintu tersebut yang akan mengunci mereka seumur hidup Kini mereka semua terkunci dan tidak tahu bagaimana cara mereka keluar dari ruangan itu Di sisi lain, Marcus pun mengatakan ia tidak tahu cara keluar dari ruangan yang memenjarakan mereka kepada Miracle Guy Miracle Guy pun mencoba mengukul pintu keluar Tapi Blinding Force mengatakan bahwa semua itu percuma karena ia sudah mencobanya Miracle Guy tidak berduli dan terus saja memukul pintu itu Dan akhirnya pintu tersebut terbuka dan seseorang masuk dengan diselumuti kalin putih Para superhero pun mulai menyerangnya, tapi mereka semua tidak bisa melawannya Dan saat ia menunjukkan dirinya, semua superhero kaget ternyata itu adalah Anita Moreno pelatih mereka Anita mengatakan mereka sangat payah karena mereka jarang berlatih Di sisi lain, anak-anak heroics mulai berseteru dan tiba-tiba Missy mendapatkan ide untuk keluar dari ruangan tersebut Missy pun mulai menjalankan rencananya Wills yang mendapat kode dari Missy membuat suasana semakin sedih, begitu pun dengan Wild Card Ia membuat semua menangis Missy lalu menyuruh Goopy untuk mengumpulkan semua air mata tersebut Dan iap, Goopy pun membuat kunci pintu tersebut Hingga akhirnya mereka dapat bebas Sementara itu, di ruang para heroics, Tekno menemukan cara menyalakan monitor keamanan Kemudian mereka menyaksikan anak-anak mereka Di layar terlihat tiba-tiba Wild Card marah dan merasa muak dengan kepemimpinan Missy Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dengan cara sendiri dan mengajak Facemaker bersamanya Sementara itu, Wills mengatakan bahwa mereka harus tetap ke roket Agar mereka bisa mencegah peluncuran para alien ke bumi Wills sangat yakin ia mampu dengan rencananya Di sisi lain, Facemaker bingung dan bertanya-tanya kepada Wild Card Mengapa mereka berpisah dari yang lain Sementara itu, Granada melihat pertengkaran Wild Card dan Facemaker dari monitor keamanan Granada pun memberitakan untuk menangkap Wild Card Menurutnya, Wild Card bisa meledakan mereka karena Wild Card tidak bisa mengendalikan kekuatannya Di sisi lain, anak-anak heroik selainnya sebentar lagi sampai di tempat roket itu berada Tapi tiba-tiba, di depan pintu tersebut muncul para penjaga Mereka pun langsung berbalik, tapi sayang, kini mereka sudah dikepung Missy dengan tenangnya mengatakan bahwa mereka tak akan terkalahkan selama mereka mampu bekerja sama dengan baik Missy lalu memerintahkan slow-mo untuk menyerang mereka Acapella diperintah untuk menyerang gendang telinga mereka dan yang lainnya pun ikut membantu Lalu, saat Missy memanggil Goopy, Goopy ternyata sedang asik bermeditasi Missy meminta Goopy untuk mengeluarkan kegilaan hiu milik Goopy Goopy langsung membuat para penjaga terjatuh Kemudian, Wills pun menjalankan aksinya Para heroik yang menyaksikan anak-anak mereka merasa sangat kagum atas kerja sama anak-anak mereka Saat Acapella menjatuhkan salah seorang penjaga, penjaga tersebut kemudian berubah menjadi alien Begitupun dengan penjaga lainnya Para penjaga tersebut akhirnya memborgol tangan anak-anak heroik Di jese lain, Wildcard berusaha membuka pintu-pintu yang ada di sekitarnya Hingga akhirnya ia terbentur pintu dan terjatuh Dan tiba-tiba, Granada datang bersama anak buahnya untuk membawa Wildcard ke ruang interogasi Scene berpindah di mana Missy memerintah Rewind untuk membalikan waktu Rewind yang dibantu fast forward akhirnya berhasil membalikan sesaat sebelum mereka diborgol Kemudian Missy memberitakan noodles untuk menarik belenggu tersebut dari langit-langit Kemudian fast forward memajukan waktu kembali Kini, para penjaga yang terbelenggu dan ketika salah seorang penjaga mengambil kunci yang berada di sakunya Fast forward dengan sigap mengajak Rewind melakukan reaksinya sekali lagi Dan ketika penjaga mencoba mengambil kuncinya, Missy menunjukkan kunci tersebut kepada mereka Sementara itu, Granada mulai mengintrogasi Wildcard dan bertanya apa rencana mereka Wildcard pun menjawab sesuka hatinya Di sisi lain, Wills dan anak-anak heroik lain sudah berada di hadapan roket piramida tersebut Dan hanya tinggal 6 menit lagi dan dengan waktu itu, Wills merasa cukup untuk melakukan program ulang Tapi tiba-tiba, sesuatu menyelimuti piramida tersebut Ternyata itu adalah medan gaya Mereka bertanya-tanya siapa yang melakukan itu padahal di ruangan itu hanya ada mereka Tiba-tiba, untuk pertama kalinya, Ojo berbicara mengatakan bahwa ialah yang melakukannya Semua anak heroik pun berbalik dan mulai mendengarkan Ojo Ojo menyatakan bahwa mereka sama seperti orang tua mereka yang tidak bisa bekerja sama Missy pun langsung menyangkalnya Lalu Ojo menanyakan di mana Wildcard Missy langsung menyapa Wildcard dan menanyakan apa ia sudah berada di ruang kendali kapal Wildcard pun langsung menjawab Missy Granada memberitakan anak buahnya untuk mengabaikannya Karena Wildcard saat ini berada di hadapannya Tapi saat Wildcard yang berada di hadapan Granada mengusap wajahnya Granada menjadi kaget dan marah karena ia tertipu oleh Facemaker Granada dan anak buahnya pun langsung kembali ke ruang kendali meninggalkan Facemaker Di sisi lain, Ojo merasa heran karena anak-anak heroik ternyata bekerja sama Lalu Missy menjelaskan jika ia mengirim Wildcard dalam misi rahasia Wildcard menerima kepemimpinan Missy saat mereka berada di dalam terowongan Dan Wildcard diberitahu Missy bahwa Ojo adalah mata-mata alien Ojo menanyakan dari mana Missy mengetahuinya Missy mengatakan bahwa ia melihat dari gambaran Ojo sendiri Missy yakin semua gambaran Ojo tidak pernah salah Facemaker pun akhirnya datang dan kaget melihat Ojo yang ternyata adalah alien Sementara itu, di ruang kendali Wildcard menekan tombol untuk membuka selubung medan gaya pada piramida tersebut Berdasarkan bantuan Wills Melihat selubung tersebut terbuka, Ojo kemudian menggambar monster yang berubah menjadi nyata dan besar Para monster kini mulai menyerang mereka Di sisi lain, Granada dan anak boynya menemukan Wildcard di ruang kendali dan mulai menangkapnya Untungnya, kini Wildcard mampu mengendalikan semua kekuatan supernya Hingga membuat para alien tersebut tidak berkutik termasuk Granada Di ruang para heroics, mereka sangat kagum menyaksikan anak-anak mereka dalam menghadapi musuh bersama-sama Missy menunjukkan kepemimpinannya dalam menghadapi musuh Ia menyuruh Goopy untuk membuat bintang ninja Noodles pun menjadi ketapel dan slow-mo menarik ketapelnya Dan bintang-bintang ninja berhasil menyerang para monster Dan saat Goopy kehabisan air, Wills memberitahunya jika piramida tersebut diselubungi oleh logam cair Goopy pun lalu membuat hiu besar dan menyerang monster-monster itu Ojo yang tidak menerima keberhasilan Goopy lalu mengeluarkan monster-monster itu lagi Missy dengan cepat menyuruh Noodles membuat tali Dan Missy mulai menjalankan rencananya Ia berjalan ke tengah-tengah tali tersebut Dan rupanya Missy berencana untuk menjatuhkan dirinya dan monster-monster tersebut Untungnya, dengan cekatan Noodles berhasil menyelamatkan Missy Lalu, Wills menyuruh Noodles untuk meletakkan alat buatannya Untuk memprogram ulang roket piramida tersebut Saat Noodles akan meletakannya di atas piramida Tiba-tiba Ojo mengeluarkan sesuatu yang membuat alat tersebut jatuh Missy pun menyuruh Noodles untuk mengambilnya Tapi sayangnya, tangan Noodles tak cukup panjang untuk mengambil alat tersebut Lalu, Slow Mo menawarkan diri untuk mengambilnya Dan ia pun langsung terjun Missy yang tak yakin kemudian memerintah Rewind untuk mengambil Slow Mo Tapi, Rewind menolak karena menurutnya Slow Mo memiliki rencana lain Akhirnya, Slow Mo berhasil mengambil alat tersebut Kemudian, Wills menanyakan bagaimana cara ia mengambil Slow Mo ke atas Missy pun langsung memerintah Wild Card untuk beraksi Dan akhirnya, mereka berhasil menukar alat papan induk di ruang bakar tersebut Tepat pada waktunya Tapi, tiba-tiba, alarm berbunyi dan pintu piramida terbuka Missy yang menanyakan apa yang terjadi Kemudian dijawab Ojo bahwa sedang terjadi peralihan Tiba-tiba, para heroics muncul dari piramida Missy dan anak-anak lain yang masih bingung apa yang diambil alih Di saat bersamaan, Granada, Presiden dan anak buahnya datang dan menjelaskan Bahwa kekuatan super layang diambil alih dari orang tua mereka Ojo mengatakan bahwa semua yang terjadi kepada mereka adalah rencana Ojo Karena Ojo adalah pemimpin Granada dan Presiden Menurutnya, di tempat mereka anak-anak layang berkuasa dan menjadi pemimpin Ojo merasa senang karena berhasil menjadikan anak-anak superhero Mengambil alih kekuatan para heroics dan melanjutkan misi-misi selanjutnya Dan akhirnya, anak-anak heroics pun kembali ke pelukan orang tua mereka Dan film We Can Be Heroes pun selesai Bagaimana nih Jen, aksi anak-anak superhero sekali ini? Seru kan? Kalau kalian suka film-film superhero kayak gini, silahkan komen di bawah Atau mungkin kalian punya rekomendasi film superhero yang anti-mainstream, silahkan komen juga ya Sampai ketemu lagi bareng mimpin ganteng di film-film selanjutnya Dan dengan bersama-sama akan membuat sesuatu pekerjaan terasa mudah Dadah